Selasa pagi, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melepas keberangkatan 136 jamaah calon haji. Kepada jamaah calon haji, Anwar Sadat berpesan untuk selalu jaga kesehatan di Tanah Suci Mekah. Sebab saat ini cuaca cukup panas, yakni mencapai 50 derajat Celcius. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital. Dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktifitas JekTV Inspirasi Kito. Bertempat di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, sebanyak 136 calon jamaah haji berkumpul. Dan diberikan arahan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, agar untuk senantiasa fokus dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, bahwa sangat beruntung bagi para calon jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini. Sebab setelah 2 tahun ditunda akibat pandemi COVID-19, saat ini 136 calon jamaah haji tersebut akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci. Selain itu, Bupati Anwar Sadat juga berharap kepada para calon jamaah haji untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku, dan tetap ikuti komando dari tim pemandu haji. Gedung pola, ya, tidak perlu selamat sempurnya di situ, supaya jangan tertunggu-tungguan, ya. Kemudian nanti langsung ke Jambi, dari Jambi insya Allah hari Sabtu, ya. Karena satu malam, Bapak-Ibu sekalian menang dulu di Jambi, nanti hari Sabtunya berangkat ke Batam. Batam itu paling banyak 7-8 jam, ya, bu. Nah, ini beruntung, Bapak-Ibu sekalian naik ke sahabat SP, ya, Saudi, ya, Saudi, ya. Nah, ini naik Saudi, ini nyaman, ibu-ibu. Makanannya banyak, ya, ahli kopi banyak, tuh, ya. Teh susu ada, kopi susu ada, buah-buahannya banyak, ya, semuanya banyak, tuh. Sementara itu, Kasih Haji dan Umroh Kemenak Tanjung Jabung Barat, Hendra Kusur, memengatakan bahwa 136 calon jama haji Tanjung Jabung Barat ini telah dilakukan swab PCR, dirinya juga menjelaskan mereka akan berangkat menggunakan 4 mobil bus menuju kota Jambi pada subuh hari tanggal 24 Juni 2022 nanti. Untuk sementara, data yang sudah VIK ini 136 yang berangkat. 36 orang jama haji yang kita berangkatkan. Mungkin nanti keberangkatan sendiri dimulai dari kapan, tuh, Bang, untuk keberangkatannya dari Tunggal? Proses untuk persiapan keberangkatan sudah clear semua. Hari ini sudah jama haji PCR semua. Tinggal berangkat pada tanggal 24 Juni, nanti, di Jumat. Di Jumat 6 kita sudah start menuju berangkat di Haji Antara Jambi. Perangkatan sudah siap semua, on time, tepat waktu, sehingga semua rangkaian berjalan. Selain itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan, yang juga turut berangkat menunaikan ibadah haji dalam satu rombongan ini, mengatakan bahwa ia sangat bersyukur dapat berangkat haji tahun ini. Sebab ia ditugaskan sebagai tim petugas haji daerah atau PHD, dengan demikian ia optimis amanah yang diberikan agar ia jalankan sesuai aturan. Pendamping haji daerah, pendamping umum ya, layanan umum. Yang mana tugas kami, itu sapu jagad ibu. Kalau yang lain, PPIH, kesehatan itu ada. Tapi kalau kami membantu semua ini, atau dibilang sapu jagad. Dalam haji tahun ini juga, Alhamdulillah, tahun ini haji Akbar, yang bertepatan dengan hari Jumat. Kita menghimbau kepada semua bujamaah, agar hari ini banyak merupakan syaitu. Nah, kami juga tadi, pemerintah daerah, sudah memberikan beberapa tempat yang besar, yang mana di dalamnya ada masker, semprotan, tempat air minum, agar jemaah kita selalu membawa air ke rumah.